tapi namun ayah anak awewe dikubur, hirup-hirup namun sahabat, ngaribetkan awewe mah gede saat letik kebisik, dibawah ke lelaki sejen jinah jeng saja bihna kurang ayah manfaatan macam ketimbang anak lelaki lelaki mau bisa dipakai perang jeng saja bihna itu jahiliyah katingali bikang atau lelaki lelaki bunuh bikang, bunuh namun deskatingali, jahiliyah tapi di abad modern para sadaya kadang lebih sadis dari pembunuhan jaman jahiliyah katingali bikang jeng lelaki parantos dibunuh mantin di jero kandungan bismillahirrahmanirrahim qul, qul, qul halum ma shuhadakumu al-lazina yashhadoon al-lazina yashhaduna anna allah harroma hadha fa'in shahidu wal-lazina wal-lazina la yu'minuna bil-akhirati wa hum bi-rabbihim ya'adilun wal-lazina yashhadiru wal-lazina yashhadiru Kul ucapan ku siraya asrafal halumma merene sirakabih Ay ahdiru tegasengah hadirkan sirakabih Syuhada akum ing pirang-pirang saksi sirakabih Alladzina nyatane wakai kabe Yashhadun akang lagi bersaksi alladzina Annallaha in satunai Allah haram maiku ngeharampun Allah hadha ing ikila ikiai aladzi haram tumuh Kang wis ngeharamkan sirakabih hingga aladzi Pahing syahidu makalamun nyaksiannya si suhada Kabe pala tasad maka aja ilu nyaksian sirakabih Maum setaya si suhada kabe wala tatabilan aja Mengikuti sirakabih Ahwa alladzina Ing pirang-pirang hawa nafsu Alladzina wakai kabe kazzabu Kangabohongkan alladzina Bi ayatina kalan pirang-pirang ayat kita Walladzina wakai kabe la yu'minuna orana iman Ya alladzina bil akhirati kalan akhirat Wahum utawiasi alladzina Bi rabbihim kalan pangeranis alladzina Iku ya'diluna Mengkul kabeh Ya alladzina yushrikuna ngamushrikin Ya alladzina kabeh Kul bejakin kusiraya sirapal hal kita alau Merenik sirakabih Ujlu maca Atslu maca isun Ay akra'u maca isun Maharo ma rabbukum ing barangkang Wisnaharam kusopo pangeran sirakabih Alaikum ingatasi sirakabih An tegesi kalakuanmu Pasaratun Utawian iku an mufassiroh Ankang napsiran An latusriku tegesi ajangamushrikin sirakabih Bihi kalawan Allah Syai'an in sawji wiji Wahsinulanku denga baguskin sirakabih Bilwaliday di kalbapabiyungror Ihsanan kalanugawai bagus temenan Wala taqtulu awladakum Min imlaq Lan ajangabunuh sirakabih Pirang-pirang anak sirakabih Bilwa di kalawan ngubur Anak awewe hirup-hirup Min ajli imlakin Saking arah-arah malarat Ay fakrin tegesi malarat Takhafunahu di sirakabih Ya fakrin Nahnu narjukukum Wa iyyahum Wala taqrabu Nahnu utawi isun sedaya Iku narjukukum Warizkan isun sedaya Kumings sirakabih Wa iyyahum Lan iya Awladkabih Wala taqrabulan ajang Markis sirakabih Alpawahisa Ing pirang-pirang dosa gede Ayel kabah iro tegesi Pirang-pirang dosa gede Kayak zina Kayak zina Ma dhoharu min hawa Ma baton Barang ing barang Kang wis dohir Ya barang min ha Saking pawahis Wa ma baton Alan barang Kang wis samar Ya si barang Alaniyataha tegesi Pertelan ya pawahis Wasirroha Lan samarna Ya pawahis Wala taqatulun Nafsalati Haram Allahu Idla Bilha Lan ajangabunuh sirakabing Awakawakan Al-latikang Haram Allah Ngaramkansafu Allah Allah Ila bilhaq Yain kalawan Hak Talkiwadi Kaybalas Batih Wahadir Ridhati Lan had Ridhah Yain kalawan Yain kalawan Ya'alikum La'allakum pasti Sirakabiku Takkiluna Ayta tadabbaruna Mikir-mikir Sirakabih Wallahu aklamu bimurodi bidali kul halumma syuhada akum ya ayat para sadaya masih termasuk ayat wajah munasabah karena ayat samimihna nyambung kaditu karena ayat dipengkar dina ayat anu parantos diawasku orang bawah sana kelompok-kelompok kupar Mekah musyrikun Mekah anu ngomong cenahka rasul harita yang kami mah musyrikgeh dikersakin kugusti Allah Bapamu yang kami musyrik doang kami etageh dikersakin ku Allah jeng naon naon anu diharamkanku kami dina salah satu perkara anu diharamkanku agamaan kwanjen muhammad etageh sami menang kekerasaan Allah jadi ngomong nama doang nuha'ah gitu cek Allah ngarnyari waskia kajungjunan kul bejakin ku anjen muhammad ka musyrikun Mekah teak anuyen cenah musyrikna maranehna teak dikersakin kugusti Allah haluma ilapad haluma para sadaya kalimah dakwah kalimah ajakan kalimah dakwatu syaih ila syaih yastawipihil wahidu wal isnani wal jamu wal zakar wal insu jadi hartina kalimah pangundang anu pedah yi pangundang iya sarwa lamun dibaca kermuprod haluma kadil anjen lamun kerisnani tasniyah nudi panggil nadwaan haluma kadil dariak merenupan ayi duaan madariak itu cek orang diumah ayo seorang mempandiyak haluma kadil diak lamun duaan haluma kadil dariak eta haluma keneh baik wal jamu jamah gih kitu keneh baik haluma gura kadil dariak kabehan haluma keneh nek zakar lalaki itu dipanggil haluma nek unsa awewe haluma sarwa tak iya karena ia diterapkanlah pada haluma yastawi sarwa dina jamah dina tasniyah maka ketika rasul manggil musyrikun mekah eta bahasan aku bahasa haluma haluma gura kadariu dariak kabehan cek rasul deketan ayin gitu kena sedeket ahdiru gura hadirken kuaran jen kabehan suhada akum anu jadi saksi saksi aran jen kabehan anu nyaksian yang eta Allah parantos ngeharamken kena anu diharamken kusarya kabehan yen eta Allah parantosnya eta ngamushrikin kadariak kabehan anu ditung-itung yen musyrik edikersakin ku Allah coba gerahadirken saksina ditangtang taku jungjunan kita ditangtang kalau tangtang muhammad jala makitu masa kalian hitupan kaya-kayana kumalamun waniyyanta musyrikun mekah hadirkan kakang jeng nabi pa in syahidu pala tashhad ma'ahum makalamun musyrikun mekah ngehadirken saksi lamun ayat yama awas anje ulah terkecoh ulah condong hati kena ucapan ucapan orang-orang musyrikin karena ucapan anak dipapaisanku setan dipapaisanku iblis gitu anu soklo bat terkecoh condong kena pendapat maranehna awas cekallah anu mantaki ayat prasadaya ku ulama ahli tadkiroh terutama ku ulama ahli fukoha dia jadi kendalil awas 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 orang sok ningali jeng sok nguping dimana-mana disatu daerah ayak kejahatan ayak kesesatan beda cepat jasa meraja lelakna karena kebagusan metah yang diturut ku baraya ku dulur ku tetangga lambat laun tapi lamun urusan kegorengan pamungkaratan jeng sajabi na eta beda ngarambat na terehan prasadaya aliran-aliran sesat pengikut na sok beda laju bergloba bae naon sabab na karena dipapaisanku setan ucapan anak arah rasub setan kena ucapan anak kadenge kuno hadir iyo setan ilo asub kena hatenunga hadiran anak maka timbulah condong bahasa anak keluar kata-kata nyanya benernya nyanya benernya tahai tepan gitu tahai gitu para sadaya cekallah pala tashad ma'ahum awas ulah sampai terkecoh anjin awas sana jan anjin yang ngehadirkan saksi ulah condong setipun hati anjin ngebenerkan karena ucapan musyrikin mama karena ucapan musyrikin propaganda nak berlapis-lapis ucapan iblis dijerok nak kebisikabawa bisikabawa tanuman tak awas lamun di daerah orang ayah aliran sesat anu tersapa godos jeng aturan Allah anusaknya nak ulah di deketan ulah di deketan biasa nak tujuan rekmawak cena ngemasokabawa tanuk itu kasedot ku iblis para sadaya nuh adek ulah gagabah tadi nama cena kadinya ngekulamarek ngajak kak ajak lantaran itu mah sinyalah godeh itu mah iumah poltase nak wad ngecuma kakwatan nge 10 wad itu mah ribuan wad kasilep gagabah kasetro mawe ulah di deketan intinya karena lamun di deketan kasedot kasedot wala tatabi ahwa alladzina kaddabu bi ayatina dawa Allah awas Muhammad ulah mengikuti anjin kana hawa nafsu najal majal menungabongkan kana ayat-ayat kami ulah ulah di deketan ulah diikuti ku anjin wa hum bi robbihim ya'diluna yusyrikuna jalma jalma tersebut adalah sekelompok jalma anu parantos ngamushrikan ke pangerana ke gusti Allah ta'ala itu para sadaya mematat jol bi ulama halihadis nyaritakan lamun orang babarengan jeng jalma jalma ahli musyrik itu urang teh disi siksa ker datang ke ahli musyrik urang ke bawah-bawah karena jalma anu ilu jeng sekelompok jalma ahli musyrik itu itu jalma bakal tasabuh nyarwaan kana kalakuanan jalma-jalma nunggu sekagabungan jeng jalma ahli musyrik kita cek ayat di buri dia bakal sarwa doraka nak para sadaya kul ta'alaw dawa Allah ka rasul kul bejak gendek wanjin muhammad ta'alaw aslu ma harama rabbukum alaikum ala tusyriku bihi syai'an tak iya mah ayat nu iya ngagaduan asbab nujul ya para sadaya diriwayatkan di neheji waktu sekang jeng rasulullah di anjain nuju calik dihadiranku para sahabat nuju ngawas nuju ngawas jah rasul mah lamun hadir tak lepas tina ngawas nuju halaladir ngararawas ngabandungan rasul jol beh rombongan musyrikin anu dipimpin kuki malik bin awas datang ke rasul ka majlis rasul nanyakin kia hei muhammad coba bejakkinkah kami kami hayangnyao hukum naun anu henteri salinti mulai jaman nabi adam dugikinkah jaman nabi nabi anjen coba gerabijakin ke kami diantara sa jumlah kitab opat jeng suhub na saratus jumlah seratus opat anu seratus opat dengaran kitab samawi no opat adalah alquran ingjil jabur taurot anu seratus na suhub eta sadayana ngandung hukum ngeenetadina hukum anu seratus opat ayana dina seratus opat kitab ayana disalin ayana disalin ayana disalin ayana disalin tapi naun cebacana muhammad hukum anu terdisalin dina kitab seratus opat timulai jaman nabi adam sampaikan ke ayana jadi hartina timulai nabi adam sampai ke ayana eta hukum itu dirubah-rubah tetep itu kedudukan anak eta rasul ngadoa ka Allah yang minta jawaban maka dalam posisi musyrikin nujungan tosan jawaban rasul Allah ngutus jibril titpah titah mawa ayat turun jibril nyampaikan ayat yutah ayat nacek Allah kul bejakin ku anjin muhammad ta'alaw titah kadari ridaikitu kadari ridaikitu aclu ay akra'uma haroma rabbukum alaikum hadir ke ayin anu bakal macak naun-naun hukum anu parantos diharamkin rabbukum ku pangeran aranjin kabeh alaikum ka aranjin kabeh hadir 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 mengesayah diri kera'kan kera'an tolerate ayah sabarah atah diantara na parah sadaya cacah halak urang hiji cik Allah alatu syriku bihi syai'an tijaman nabi adam sampaikink kain hukum nuetam hentudisalin hiji ulah ngamu syrikin aranjin kabeh'an saatik pun itu kak Gusti Allah Ta'ala sama sekali totalitas Gusti Allah terbenang di musyrikin sana jangan saatik tak etah sariyat mati zaman Nabi Adam sampai ke ayat nakit cek Rasul tadi salin oleh musyri siyah hari siyah kalau ngamal usyrikin kak Allah bahwa boga Tuhan selain Allah ayah Lata, ayah Manat ayah Hubal ayah-ayah sakabeh adalah musyrik karena ulama ahli tawhid dijadikan dalil para sadaya etah horenganan pemusyrikan salah satu kalakuan anunali ke etah paeh musyrik sama sekali temenang ampunan jalma paeh tapi mawa iman dosa na lambokot dimulai dosa letik sampai kenka dosa gede etah dina awak teka hitung jumlah etah dina awak teka dele sakingku gede-gede na ta dosa tapi paeh na mawa kene iman itu sana jansaku ma gede na etah dosa loba na etah dosa letik wa imanu gede osbe paeh paeh na ayah imanan kene taha etamah bakal ayah syafaat nyampe tahlil nyampe dikir nyampe sodakoh ahli waris nyampe sadaya amal-amal dikerjakan ku ahli waris bikin dulur baraya nanutos ayah dibarza nyampe asal syarat maeh paeh na mawa iman wabil imani alhaqna paeh mawa iman maka nyampe lah kikirim katitu para sadaya tapi lamun paeh te mawa iman musyrik ngarana ditahlilan di yasinan disolat hadiahan jengsajabikna mual nyampe karna ayat ding-ding tebal ano sama sakali mual bisa nyampe katitu musyrik teang-ngarana gitu ngais tinbatkan ayat anusanes sagede apapun dosa orang saloba apapun dosa orang bakal dihampura kecuali musyrik lamun paeh mawa musyrik totalitas mulai hampura Allah naudubillahi mindali taeta sahriat naeta macuk rasul tuh disali di jamban nabi adam sampai kayena kita benar kamu sedikit anuk kadua anuk tadi salin sampaikan kayena wa ahsinu wabil walidaini ihsana wa ahsinu ahsinu macik ulam ahli tafsir kudu berbuat baik anjin kudu daik ngadam kebagusan aranjin kabehan bil walidaini ihsana ka ibu ramah kalon benar-benar gawek kabagusan anak cik ulama tiamah birul waiden kudunya kabagusan ka indung jengkab apa ulama pikih nyaritakan tina setengah birul waliden lamun bapak maut ibu maut ninggal kensolat tanutacan kakoduan selama hirup maka samemeh babagi warisan samemeh babagi tirkah bagihelah hutang naka Allah sholat tia prasadaya dibagi ke anak-anak naka boga anak lima hutang kolot hutang bapak naka kermaut ninggal kensolat lima waktu ya seorang sewaktu seorang sewaktu babagi 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 yemah lain lain babagi hutang kaw lain babagi sholat hal masin ikan tirkah kalapa satangkal menikul sampai saling bacok membacok segala macam jengdulur gara gara satangkal kalapa tina setengah nabirul waliden itulah lara hutang kawalah nak kudu bayaran lantaran aden allahi ahaku bil kodok hutang kawalah ayah hak kudu dibayaran ayah hutang kuasa sabarah bulanan ikolot ya terpuasa ya kabur mawot kak kodohan sok kodohan ku anak anak ayah hutang sholat sabarah waktu sholat ditinggal pek kodohan ku anak anak ayah hutang haji yoh sameme haji genges keterajangku mampu bikin hajian kabur maut manten pek bayaran ku anak nak kalau wancara dibadalkin haji nah itu 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 para sadaya jalma anu nggesten kasayan ka indung jengka bapak maulakan akhirat nak dunya naging dibuktikan Allah rasul gaduh sahabat ngaranaki alkohmah etak alkohmah sahabat rasul anu deket jeng rasul dimana rasul ayah anjina sok ayah kapanggil kapanggil kanyahwan ke alkohmah etaku para sahabat sahabat yang termasuk sahabat anu bener bener aktif di pengawasan rasul dinehji waktu yaki alkohmah sakarat para sadaya rek mawot ditungtunku pamajikan anak tahlil dikirka Allah la ilaha ilallah cek pamajikan anak macet letah natibisa ditungtunku anak nasami ditungtunku sapalih jamaah pengawasan sahabat napoh dedinya sama sekali macet terbisa macalah padlah ilaha ilallah ditalkin teowah macet macet sapang si imah dukikan kasat tatanggan hal ibu naon sabab naon sabab dikalko majat tukang ibadah tapi iker sakarat macet letah nato dikendikir sampai nembus lah ikkabar kasyidina ali sahabat rasul para sadai datang sayidina ali kadinya jeng sahabat anu sejenak magahan talkin kaki alkomah la ilaha ilallah cek sahabat macet ke alkomah letah nato bisa macet dikir itu barang datang laporan karosul cek rosul coba tanyakan kapa majikan anak boga indung bapak keneh itu ditanya kapa majikan anak teboga cena bapak mah ayah indung matah cek rosul datangan kaditu ke indung nali bejaken supaya menghadiran ke anak anak anuk kersakarat sampaikan ngahampurakan dosa nama bisa ayahkan sasangkutan papautan antara anak jen indung datangan kita datangan anak namun datang ke anak kerasul burung datang kadinya kita bejaken gitu para sadaya sayidina ali berangkat kak imah indung kial komah rasul berangkat kak imah indung kial kom kai imah kial kom rasul ngesanya di imah kial kom berangkat kak indung kial komah bebeja bahwa kial komah kawar kerasakarat macet tebisa dikir pemacek pamajikan anak cek si indung teh hayang amat kudud datang kial komah kuna kitu bu cek kial kial komah tukangan nyerikan kak ayah menting pamajikan bajing pamajikan ayah telok dipenting ayah kalaparan terdahal ayah terbisa salin terlok mikir kuen baku ewe baku ewe mahal yang amat gitu diantosan kerosul dirompok kial 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 wet kial 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 alkomah cina mentingkan ewek nabai abdi tadi pentingkan nanti karunya ibu karunya makarunya tapi moal cina moal dihampurakan losting kita kerasa kuan jena pankitu nyari hati kolot mabeda warasada ya kumasan kesakitu cek rasul kebaik itu mah hari ibu moal ngahampurakan ke alkomah tina dosa nah nah cek rasul ali kumpulkan sahabat ditanggala kayu bakar bawakah harapan kami ke dia cek rasul naik naon rasul ngayak ngalah kayu bakar cek indung ke alkomah nah nges ayah kayu bakar di dia orang duruk tak ke alkomah supaya kadele di duruk naku indung na kumayta parasa dari ngomong-ngomong gitu mata indung nah ya rasa karunya ke anak ya rasul ayta makur dibelem diharapun simabdi ningali tutung anak di belu waduh karunya rasul ula nah cek rasul ayah karunya gerah hampurakan dosa na nyak ikitumah cek indung ke alkomah kakarak dihampurakan dosa na noletik nu gede nu karasam teka rasa ayah nges sama diharewasan kuindung na parasa daya ke alkomah tengantik ditalkin bisa sorangan cek alkomah la ilaha ilallah osbe pae pae para sadaya dikuburkan ku sahabat rasul ilohadir langsung rasul caramah di bibir kuburna etaki alkomah cekang jeng rasul ya maksarul kureis eh rombongan sahabat aing orang-orang kureis ingetken yuh jalma anudora kakak indunga seperti kilah kia doang kia alkomah timulai hari tak para sadaya eta sahabat anu kurang bakti kak indung jengkabapana brok 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 bararakti birul waliden ngarana taetah sariyatno etama timulai jaman nabi adam sampai kenka aja jaman nabi orang entah disalin takwa Allah terus dan terus baik hukum nah ya gitu itu para sadaya jadi tak orang lamun hayang kesebut birul waliden pangkodohankan sholat na indung orang pangkodohankan sholat na bapak orang anungus ayah di barzah dia tina satangana birul waliden kiriman ku sholat hadiah para sadaya karena eta orang dimana-mana ngalaksanakan sholat hadiah maka eta hadiah sholat nyampeka indung nyampeka bapak nyampe 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 nyampeka sadaya no dibi maksudku orang itu sholat hadiah minimal ya saminggu sakali setiap malam jumat syukur-syukur setiap peting hari dikerja ke nana sakumading dibimbingan para ulama fukoha dimana sahabat ngalaksanakan mbak diyah maghrib nangtung sholat hadiah ano sholat hadiah teh dicaritakan dina kitab tuhfah dina kitab tuhfatul muhtaz nyaritakan para sadaya bagus eta sholat hadiah teh ni atas sholat sunnah mutlak baik daripada ushali nasak ushali sunat talhadiyah ushali sunatan rok hataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala darurang takbir tul ihram iptitah darpateha no dibacana alhaqumut terus ayat kursi terus kulhu'na 10 kali rokat ke hiji gitu rokat kedua gitu beres sholat allahumma ini sholaitu hadiah sholata ina kata'lamu wa alaqlam wa usila sahabah ila rohi anu bin anu ila rohi anu bin anu ila rohi anu bin anu nyampe-nyampe para sadai kita bagusnya jadinya kitab Tuhpatul Muhtaz sholat sunnah baik dengan bacaan-bacaan anu parantos dirangkum ulama ketimbang sholat sunnah hadiah usali sunnat talah hadiah roh ngataini mustaqbil al-kiblati kita teh kurang say bahkan ada sebagian pemahaman ulama lamun sholat hadiah usali sunnat talah hadiah ayah nungah hukuman haram niat nak nu haram lain sholat nak naun sabab karena tayyap bing-binganti rasul nak cara usali nak hadiah jina Tuhpatul Muhtaz tadi cari takin itu birul waliden birul waliden tiluk dua anu katiluk walataqtulu awladakum min imlaq nukatilu il syariat anu tadi salinti mulai nabi adam sampaikan ke ayana dawa Allah walataqtulu awladakum ulasok ngabarunuh aranjin kabeh sakasa kabeh anak aibil wa'di tegesna kalawan ngubur anak hirup-hirup anak kaww dikubur hirup-hirup min imlaqi ay ajli imlaqin karena siin malarat ay fakrin takofu nahu tegesna karena pakin anu dipikiasin kaww anjin bismalarat lho ba'ana nahnu narzukukum wa'iyahum cek Allah kami nunga rizkian aranjin kabeh wa'iyahum jeng anu nunga rizkian anak-anak aranjin kabeh nyarnaun kudusian segala macam il syariat anu tadi salin kau Allah namorkati lu sampaikan kayu nanti jaman nabi adam tebena ngebunuh anak haram ngebunuh anak lamun tujuan nana eta dibunuh lo ba'anak bismalarat nyatu dibunuh haram ngebunuh naparasadaya gaya-gaya abad modern ngebunuh anak natea lebih sadis daripada pembunuhan jaman jahiliyah jaman jahiliyah mah lamun anak keluar awwe bunuh model jaman nabi musa alisalam di mesir piraun mereintruksi kasakabeh masyarakat dimana-mana lahir anak lelaki bunuh karena nabun sabab bisi ayatina anak lelaki anuhirup berkepanjangan di masa jabatan manehna bakal ngaruntuhkan tentang kerajaan manehna numan setiap anak lelaki bunuh bunuh karena ayah rewos di para dukun dukun para sadaya sadis lelaki bunuh lewat itu di jaman jahiliyah di makatil muka rumah lamun ayah anak lelaki bebas tapi lamun ayah anak awwe dikubur hirup hirup non sabab ngaribet gen awwe mah gede saat etik kebisik dibawa kulalaki sejen jinah jeng saja bikna kurang ayah mangpaatan jeng ketimbang anak lelaki lelaki bisa dipakai perang jeng saja bikna itu jahiliyah kating alik bikang atau lelaki lelaki bunuh bikang bunuh lamun deska tingali jahiliyah tapi di abad modern para sadaya kadang lebih sadis dari pembunuhan jaman jahiliyah can kating alik bikang jeng lelaki parantus dibunuh mantin di jerok kandungan etalah lebih sadis para sadaya subhanallah subhanallah pimpinan pastur umbas orang kristiani ngalaksanakan rapat gelap di bali kesik rapat bagaimana cara dan upaya umat islam anu mayoritas islam di indonesia kurang pindahkan agamanya supaya jadi kristen gitu para sadaya salah satunya cara ngislam ngaristen orang islam kurangan kelahiran itu maka jol behukum kabe etah hukum kabe niat yahudi mah niat orang-orang kristen mah daya jabi rek ngurangan kelahiran naun sabab nak lamun kurang kelahiran pan saetik umat islam pribados boga babaturan di jakarta ngaran dokter alexander para sadaya orang bandung pemajikan anak anak hari tanggal sabelas lalu tikene kutu dulang pribados ngomong kira pak dokter kenapa gak masuk kabe ini kan banyak anaknya di kamimah di kristen di al-ingjil tidak boleh masuk kabe haram hukumnya kristen gak haram kentas kabe para sadaya gitu cek sim kuring ngomong kira kenapa kristen mengharamkan asuk kabe tidak boleh masuk kabe orang-orang kristen tapi kok muslim ditekan harus masuk kabe jawaban mana itu adalah misi kami jadi artinya orang-orang kristen misi para sadaya merisi orang-orang kristen secara logika islam ditekan harus asuk kabe kristen diperbolehkan ulah asuk kabe bahkan diharamkan asuk kabe orang diharuskan asuk kabe muslim batur diharamkan asuk kabe kristen umat islam secara logika nyetikan kristen ngaloba pan airin ngaloba jang nusah etik secara logika mualmahi nusah etik kan noloba para sadaya logika logika seperti gitu itu adalah misi kristen noloba noloba kerjaman jaman buri bah ditumah orang hirup narada bah buri kerjaman jaman orang-orang kristen benar-benar menguasai model panggap nolbek murdani jengsajabina teharita ii pandes ditekan lurah kudu ngayakin kabe penyeluhan ke masyarakat kabe itu asuk kabe dising-sinan dibawa kakoramil warasadaya sarian dibawa kakoramil arasuk kabe diiming-iming satu orang bisa ngasupkan kabe maka menang sekian jatana sekian uang sekian sekian itulah adalah program orang-orang kristen anukadu alamun orang berbicara hukum kabe emangkah bagi-bagi kuulama ahli tadkiroh tikarangan fukoh ayat noye dijadikan hukum kabe parasadaya diantarana dina kitab bugyah al-mushtarosidin menceritakan abta ibn yunus wabnu salam bi-annahu latahilu lilmar ati antas takmila dawaan yang menawul habla walau biridaw jaujin saatnya nakalakuan terdihalalkan pikin kaum wanita itu ngadahar obat-obatan yang menawul habla anun nyegah karena kandungan supaya ulah renah walau biridaw jaujin sajan ridok salah kina musawarah lelajeng salah kina maka hukum haram para sadaya lamun totalitas beda jengah jarangan pari jengah jarangan maka ayak karuh sohan itu lamun jal ma'asub kabe tapi karena hayang laganca ibadah hayang laganca berjamaah ayak nungah hukuman wenang hentuh aritama sunnah halal 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 mahanya sakadar wenang wenang doang karena niat bagus hayang ibadah laganca gih etagi asub kabe benang soteh melalui pel tapi lamun melalui spiral iud saja bi sarjan niat bagus haram total karena merubah takdir para sadaya itu asub kabe tujuan anak lamun loba anak bisik ternyatu bisik teka paraban supaya anak seletik bisa paraban bisa kadidik jadi asub kabe karena lamun teka bisik teka paraban anak jol asub kanak kabe ngurangan kelahiran tujuan anak supaya seletik anak lamun loba anak bisik ternyatu bisik teka paraban bisik teka didik yuk karak goreng niat um etah rek kepel apalagi makai iun spiral jeng saja bina niat haram total sada Allah dianjeng dikat cek Allah wala taktulu awladakum min imla nah nunar zukukum wa iya hum ulah sok dibunuh aranak anjeng kabe baik dibunuh begitu setelah lahir dibunuh wa ima dicegah supaya ulah renuh karena nabi si renuh loba anak ternyatu etah haram hukum nah nunar zukukum wa iya hum cekolah pan ay nungar rizki anjeng dari kabe han lain dari cekolah lain ay nungar rizki anak sam meh dari lahir kadun ya da Allah kain siapkan rizki nah etah pan awet ma para sadaya ayah dua diharap susukiri susukanan nu hiji pike johon nu hiji nadi nyata pica yun etah susu awet pan ayah dua nuka tuh pike johon nuka nca pica yun piken ginum anak anak budak budak tacan bogap salah tapi etah bahan pi anak rizki neng disiapkan ke Allah gitu etah susu lain nganggur jeng dahar jeng ginum budak keneh kakar keselapan bulan keselapan tahun kita keselapan lel san bogas laki kamu anak 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 nge disiapkan ke Allah susu kiri susu kanan kadah haran minuman para sadaya gitu anu kan wace kalau pan kua yang dia di bere mata jeng nge lel pan kuaing dia di bere celi jeng denge di bere lidah kuaing kuaing ter ngomong sia kuaing di beri irung gesan ngambu di beri lengan sia kuaing kesan kasab suku kesan ngalangkah bahkan di beri hati anu sampurna kuaing kuaing to mongong mongong kuaing mongong panurang mempaling enak hitam lamuntah sholat subuh blok bemolor beuh ngeka bina-bina luang dahar ditambah kejo para sadaya ngeenah jasa faizha kudiyati sholat ayo sholat ngesberes ulah molor ulah tumpang-tumpang kaki tutuk tur dinalinca kumata cekolapang tasiru upil ardi wabtagu mingu fadlillah gerak teangan etah padal Allah telah lempangan anu aktivitas nakasawa bawa golok bawa cangkul bawa pacul lewos kasawa wabtagu mingu fadlillah disawah teak ayar rizki pikensia jen anak siap pemanjikan siap gitu para sadaya pantasiru pil ardi anu subiasa ngeojek beres sholat gerak lewos kapangkalan di pangkalan teak ayar rizki pikensia anak siap jen pamajikan siap wabtagu mingu fadlillah gitu anu di kantor teak ngeo skiraka kantor kaditu itu jadwal asupan tortos mulai di kantor teak ayar rizki kersia anak siap jen pamajikan siap gitu para sadaya ke para sesepuh teak ayitas sholat ulah molor gurken tasbeh dina tasbeh teak ayak keberkahan rizki anu tadi sangka-sangka min haesul sulayah tasbeh dina paku telok ditoyal-toyl gwarken edna gwarna tasbeh tersirat tersimpan keberkahan rizki kegah datang min haesul ya tasib gitu tapi sadaya naeta wabtagu mingu fadlillah wadkurul Allahakasiro ulah pohoan kurdaik dikir ka Allah usaha gitu para sadaya nutani ulah tinggal dikir, padagang ulah tinggal dikir, pejabat ulah tinggal dikir kemudian umpamanan supir ojek jeng saja bina sadaya wadkurullohakasiro singeling ka Allah arikir aktivitas naon malah mandar naon supaya bahagia menang dunia sajan setik bahagia, bahagia akhirat bahagia dunia alhamdulillah gerak-gerak gitu jangan nah nu narjuk kukum wa'iyahum cekol lain numere rizkina lendariya lendariya mesti siapkan kalau saya syariat anu nomor katilu terbena ngebunuh anaknya timulai nabi adam sampai ken kaya nabi salin ke Allah para sadaya ayah dinah syariat na Allah anuka opat di da'u Allah walatakrabul pawahisa walatakrabu ulah ngadar ketan aranjen kabian alpawahisa karena sakabih dosa gede contoh dosa gede kat zina doang zina ma dho haro min ha'wa ma baton baik dosa yang jelas ketingali di depan mata wa'i ma dosa anu samar teka tingali secara dohiriah kasap mata para sadaya etta dosa pawahis ku ulama salah satu naku seh ibn hajar dicaritakin dina kitab kabak irna ibn hajar nyaritakin dina etta dosa gede jumlah na ayat 70 para sadaya dosa gede te jumlah na ayat 70 naik dikana kitab sarah na kitab jawazir dina kitab jawazir ibn hajar nyaritakin dina etta dosa gede kurang lebih tujuh ratusan jenis dosa gede para sadaya cekallah walatakrabul pawahisa ulah dideketan sakabih dosa gede komo migawena jepan walatakrabul ulah dideketan cekallah mimbabil awla komo de migawena deket ulah komo migawena cekbahsa santrimah mimbabil awla komo de migawena deket ulah diantaran kajinah dosa gede te jinah te ngara subhanallah lobak tada dosa gede lamun dirangkum kurasul mayat tujuh jumlah iztamiji iztanibu sab'al mubikoti cek rasul para ulama ibnu hajar jeng nusanes nusanes ngamurodan hadis rasul anu tujuh jumlah rasul mah ngomongkan tujuh tak dosa gede ke ulama dimurodan pada jadi 70 ulama dimurodan sampai kena 700 jumlah bahkan mungkin lobak asal mula namat hadis rasul jauhan kuaran jin kabihan tujuh dosa gede anu bakal ngehancur kena jiwa jin raga hancur dunia na apalagi akhirat na ke tujuh dosa gede iji asir kubillah ulah ngalakonan pamusyrikan dicaritakan paneta sarayata tadi salin kapoi ayuna yente benang uranga musyrikin ka Allah kitu para sarayata dua wakot lun nafsi ngabunuh awak-awakan dosa gede lobak et lobak lobak termasuk di dalam na nya et masalah minuman termasuk di dalam na perjinahan termasuk di dalam na ngadahar barang riba para sarayata at lur riba jauhan tengah dahar barang riba cekroso naun sabab nak karena barang riba muda afatan ditikel dan ditikel dan ditikel dosa nak riba mak bertikal subhanallah subhanallah ayah salah satu ulama fikih anu ngamuroda naun tariba setiap jual beli anu hente esah jual beli nak mata barang tersebut di dalam nak riba ulama tiapan ayah riba nasa ayah riba kudoli padoli ayah riba liat ayah riba kordi para sadaya ayah riba kudul riba kudul sok hampir rata rata orang tersadar contoh gerak kaya kaji uji koga kacang panjang para sadaya ayah merensaton mahasil panik hari haji samsu tukang dagang di pasar barang ke haji uji dibawaan ke pasar tadi itu para sadaya kalau sabeng ket nak dijual umpam nak ku haji samsu sabeng ket jadi 50 ribu sabeng ket jadi 50 ribu jadi nyokot gelak lain sistem nah hutang gelak kakak haji uji mengjualkan mengjualkan apalah hargana yang itu 40 ribu eh barang dijual tadi itu 50 ribu itu ribal padol karena mengjualkan barang batur barang datang ke imah dibayar sabeng ket 40 10 kakantok ribal padol karena kudukumah supaya jadi halal jual belikan helak jen haji uji utang pi utah yang itu menyebabkan duit yang kaji samsung kaji ayah sabar ayah saton sabar 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 dia 40 ribu dibeli kukulah sistem dihutang sekian sekian juta atau sekian juta lestari makulah ngah hutang ia atau melikulah kacang kalau sistem dihutang kakak haji kunilai sekian cekaj uji narima ayah ngajual kasia sistem hutang kuharga sekian etas si kacang bogah haji samsuk ayah dibawalah ke pasar barang datang ke pasar dijual tina 40 ribu jadi 90 tina 40 ribu jadi 100 ribu temasalah lantaran bogah haji samsuk ayah malah bogah haji uji barang padol menyokot barang ke pasar hari balik setor awal nanti ijab kubul hutang pihutang ribal padol itu namantak anu tukang mawak barang barang batur di imah pasar angges ken lelah ijab kubul angges beres angges ijab kubul hutang pihutang barang dibawa rek dijual sabab barang hak anu bukana jane hak haji haji samsuk di tadi nek dijual 45 70 70 terserah balik ke imah mayaran ke haji uji haji samsuk nilain anu sabeng 40 ribu baik ada keuntungan ya buka haji samsuk angges ken helak kata ramun teriang segelak kata sebut nari bapak dolo ayah ribal kordi para sadaya ribal kordi 100 ribu dibayar jadi 110 atau 120 ribu atau 105 ribu terserah umah perjanjian awal dina nalikah hutang nabai ditingali kecil atau gede na dina masalah bunga na ditingali masalah ngalagar akuran agama nabai ribal or di nubi lho baya nabai semera jelera para saraya paribahan paribahan kawal kampung te namun riba ngis meraja lelah di setiap padesan di setiap kampungan maka bakal tersebar lah perjina paribahan anak-anak anak-anak ulang anak-anak tetangga orang anak-anak anak-anak tetangga anak-anak anak-anak tertanam hayang karena jalan goreng baik maka lolo terseret karena perjina para terkait di daerah kurang anud deket iel benang kenarajia kubudak di paneglang kertransaksi para sadaya malam minggu di lapangan paneglang kertransaksi katewaku bararudak maka dibawalah kamar rekas diinterogasi tadi namah tengahku eibarang ngaku 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 orang deket pasantren aing berbuat naik keisinin ya tak pano di bawah kemudak kamar rekas eibarang ditanya deket kabah jinnul cata cinar pok tidinya budak kadi aing ngepak karang barang adeng kwek 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 angk harif kwek 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 embay kwek 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 itu riba riba gara-gara riba riba suhanallah itu dosa riba rasul pernah ditanya ke sahabat dosa letik tidak riba sahabatnya rasul letik-letik ternyata dosa riba sarwajin hijilah laki ngajiran wala taqtulun nafsat alati haramallahu idla bilhaq anu kalimana syariat anu tadi salin sapikin kapoi ayinati jaman nebi ada ulah ngabunuh awak-awak alati haramallahu anu parantos diharamkan ngabunuhna ila bilhaki kecuali ayahatna ayatamah ngabunuh lewat kisos aturan-aturan cara-cara kisos sapikin dibunuh hatawa umpamana hadrillah hadmurtad jalma jatuhkana pohon murtad dan diajak tobat kalah ngalahwan cekagama benang ditukul jangga nadi payah hati haram tenau ayatamah sesuai jika turanana persegurnu ayah warazmil muson ngabunuh jalma anu jinah muson aww na pernah rumah tangga lalaki na pernah rumah tangga para sadaya terjadilah perselingkuhan katewa katangkap basah diadili diasubkanah hukum agama cekagama ma hayang tuntas ma jinah na terdua jalma diranjam hari ranjam digali tanah di olol gen hulu doang dikubur jalmana di balang nanti saban penjuru kubatu sakede indung suku dukikan ka baeh nasabara ratus kali baeh malangan anak-anak itulah jangga ngabunuh berdasarkan ranjam edama gedosa lantar ayah hak nah tapi lamun ngabunuh tanpa hak keayah sabab anu benang dibunuh cekagama itu jelas termasuk dosa gedek para sadaya dalikum tah anu lima tia tadi tos dicacah karaya puasokum bihi parantos diwasiake ke aranjen kbh tentang anu lima tadi tia la allakum tak ilun lamun ku anjen dipikiran dianalisa mudah-mudahan anjen bisa tadabur mikiran mikiran karena ayat-ayat olontos dicaritakin tadi mudah-mudahan masih dipasian hidayah tau pektiasa nuharam jauhan parentah deketan lakonan mudah-mudahan selamat dunia selamat akherat amin wala takrobu wala alam bisra